Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa maniqtada bihadi ila yumidin. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas pelbagai limpaan rahmat dan karunia kita, kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan merahmati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk jenis Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang sentiasa istiqamah dalam sunnah beliau dan mengamalkan ajaran beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sedara fillah yang dikasih sekalian, program malam kita iaitu Bicara Kitab, Bicara Buku, Bicara Santai. Iaitu kita akan membincangkan kitab Al-Khusyuk Fis Salah, Fis Dau'il Kitabi wa Sunnah. Iaitu tentang khusyuk dalam salat dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kitab ini dikarang oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Dr. Sa'id ini mempunyai banyak buku, puluhan kalau tak silap saya dan di antara karya beliau adalah iaitu kitab ini Al-Khusyuk Fis Salah. Iaitu berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Kitab yang membicarakan tentang khusyuk dalam salat ini cukup banyak dalam pasaran sebenarnya Tuan Puan Kasih. Bukan hanya pada kitab-kitab yang kontemporari tetapi juga kitab-kitab yang ada pada zaman dahulu seperti Syekh Ibn Rajab Al-Hambali ada menulis satu kitab juga nama dia Al-Khusyuk Fis Salah Khusyuk dalam salat. So, saudara fillah yang dikasih sekalian pembicaraan tentang khusyuk dalam salat ini adalah pembicaraan yang selalu menjadi perhatian perhatian ulama' Jadi, saudara fillah yang dikasih sekalian apakah tema perbincangan kitab kita ini secara khususnya kitab ini membincangkan tentang salat berdasarkan panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Saudara fillah yang dikasih sekalian salat memerlukan kepada khusyuk dan Rasulullah SAW ada mengingatkan bahawasanya ada orang yang salat tapi tak khusyuk dan sebagaimana pada teaser daripada program kita ini saya menyebutkan kepada tuan-puan dikasih sekalian sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Huzaifah yang mana beliau berkata bahawasanya ternyata khusyuk ini adalah perkara pertama yang akan hilang daripada umat Islam khusyuk ini perkara pertama yang akan hilang dari umat Islam maknanya tuan-puan dikasih sekalian awal-lawal lagi khusyuk ini dah hilang jikalau sekarang ini kita dengan Nabi SAW sudah 1400 tahun maka bayangkanlah ya maknanya kekhusyukan ini semakin jauh juga daripada kita maka saudara fillah yang dikasih sekalian kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat tuan-puan dikasih sekalian maka kita dapatkan bahawasanya ulama-ulama terdahulu sangat concern sangat mengambil berat tentang khusyuk ini mereka berusaha sedaya upaya memahamkan manusia tentang khusyuk ini dan juga mengamalkan untuk diri mereka sedang zaman Nabi lagi bahkan sampai sahabat dan juga sampai kepada zaman kita sekarang ini ulama-ulama berusaha untuk memahamkan kita itu prinsip khusyuk maka saudara fillah yang dikasih sekalian saya merasa bertanggungjawab juga untuk menjelaskan tentang khusyuk ini dan secara asasnya adalah untuk diri saya sendiri ya saya pun dalam proses untuk belajar macam mana untuk khusyuk terus menambahkan ya kita di zaman yang memang banyak gangguan distraction yang menyebabkan kekhusyukan itu mudah hilang daripada kita kalau zaman Nabi dah diingatkan zaman sahabat dah diingatkan tentang khusyuk ini akan hilang daripada kita Masya Allah tentu kita zaman sekarang ini untuk mempertahankan khusyuk adalah satu dugaan yang sangat sangat besar ya so kata huzaifah lagi adalah wa'akhiru matafqadu namindinikum as-salah iaitu perkara terakhir yang akan hilang daripada kamu adalah salat bahan itu pun orang akan jaga salat tau orang akan melakukan salat tetapi salat mereka itu tidak ada khusyuk dalamnya sebagaimana dikatakan oleh huzaifah ini adalah betapa ramai nanti orang yang salat tapi tak ada kebaikan pada diri orang itu padahal kita tahu bahawasanya salat itu mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar salat itu mendatangkan kebaikan yang banyak tetapi ada orang yang menunaikan salat tapi tak ada kebaikan pada diri orang itu tak ada kebaikan yang dapatkan daripada salatnya itu sehingga huzaifah menambahkan lagi yushaku antadukula masjida jama'ah dan hampir saja nanti satu hari kamu masuk ke dalam masjid dan kamu dapatkan jama'ah sedang salat falatarafihim khasy'an tapi awak tak jumpa di kalangan yang salat itu yang khusyuk mashaAllah tuan padat na'udzubillah min zalik kita berlindung pada Allah supaya dijauhkan daripada keadaan seperti ini maknanya khusyuk itu hilang orang banyak dan ramai yang tak khusyuk Allahuakbar ya tuan-tuan maupun kasihi sekalian ini pertanyaan bagi kita saya sendiri adakah kita telah menjaga khusyuk ini dalam salat kita kita berusaha untuk memantapkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka buku ini tuan puan buku yang cukup tebal ya terdiri daripada empat ratus lima puluh lebih muka surat ya buku Al-Khusyuk Bagi kawan-kawan yang pandai bahasa Arab buku ini dapat tuan puan jumpai secara pdf online tuan puan boleh download sekarang ni tuan puan buku-buku Arab sebenarnya kebanyakannya kebanyakannya adalah diberi free saja dan dijual atas dasar tuan puan dikasih sekalian kos kos kertas kos percetakan eh tetapi kebanyakannya diberi secara free sebenarnya penulis-penulis menganggap royaltinya adalah royalti untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk akhirat eh termasuklah iaitu Syekh Doktor Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani ini tuan puan akan jumpa eh pada di internet tuan puan kasih sekalian kalau tak silap maktabah An-Nur ada link yang memberikan buku ini secara percuma boleh tuan puan dapatkan eh jadi ia bukanlah sesuatu yang susah dijumpai cuma dalam bahasa Melayu saya tak tahu eh adakah buku ini sudah diterjemahkan atau belum baik sedara fillah yang dikasih sekalian kemungkinan tuan puan eh buku ini kita akan bincangkan beberapa pertemuan ya mungkin dalam dua ataupun tiga kali pertemuan yang mana saya akan cuba ringkaskan semoga dengan saya ringkaskan tersebut tuan puan dapat maklumat daripada buku ini eh baik maka perkara pertama yang dibincangkan oleh dokter Sa'id ya Ali bin Fah ya Al-Qahtani iaitu mengenai apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk ya maka khusyuk secara bahasa kata beliau bermakna tunduk atau dalam bahasa Arabnya juga adalah khudur secara bahasa dia maknanya apa tunduk tenang dan merendah ini dia jadi khusyuk dari segi bahasa dia asal bahasa dia iaitu tunduk tenang dan merendah dan dari segi bahasa juga ada satu perkataan yang sinonim dalam bahasa Arab yang memberi hampir makna kepada khusyuk ini juga iaitu nama dia khudur kita cuba tengok perbezaannya adalah iaitu satu dengan shin satu dengan dad khusyuk khudur so apa beza dia kalau khudur tunduk dan tenang iaitu anggota badan seperti badannya yang tenang tetapi hati gundah gelana perasaan entah kemana ini nama dia khudur baru dari segi bahasa dan khusyuk bila apabila ketenangan dan ketundukan serta kerendahan itu bermula daripada hati nanti kita akan bincang dan dia mencakup semua anggota badan kita termasuk nanti pandangan bahkan juga suara kita maka dalam Al-Quran kita ada ayat Al-Quran seperti dalam surah Al-Qalam khusyuk khusyuk iaitu pandangan mereka disini maksudnya pandangan mereka tertunduk khusyuk digunakan untuk pandangan dan kalau dalam ayat lain nanti bahawa saya khusyuk itu digunakan untuk suara seperti yang disebukan oleh Allah dalam surah Taha ayat 108 surah apa dia itu surah Taha ayat 108 yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman suara suara pada waktu itu tunduk kepada al-Rahman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak berani bercakap tak berani untuk membantah bila dimaksudkan ini itu pada hari kiamat jadi khusyuk ini digunakan untuk pandangan boleh digunakan untuk suara bahkan boleh digunakan juga untuk iaitu hati seperti bahkan untuk muka wajah wajah seperti yang disebukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-ghasyah wujuhun yawma'idhin khash'ah wujuhun yawma'idhin khash'ah wajah-wajah atau muka-muka manusia pada waktu itu khusyuk khusyuk tertunduk merendah tak berani nak mengangkat jadi khusyuk ini lebih luas kita nak terangkan dari segi bahasa sebenarnya bahawasanya khusyuk dari segi bahasa dia lebih luas daripada khudu' maka dia mencakup ketundukan hati dan juga ketundukan anggota badan kita sama ada muka muka kita tangan kita kaki kita bahkan juga mata kita dan juga suara yang keluar daripada kita dia akan merasa tunduk jadi dari bahasa ini kita nak faham nanti iaitu cakupan daripada khusyuk jangan kita ingat bahawa khusyuk itu pada pergerakan badan saja tidak khusyuk itu mencakup semua tapi kata ulama nanti kita akan bincang ia bermula dengan hati bermula dengan hati baik sedara fillah yang dikasih sekalian ini dia khusyuk dari segi bahasa kita lihat balik apakah mana khusyuk dari segi bahasa iaitu tunduk tenang dan merendah sama ada yang tunduk tenang dan merendah itu hati kita ataupun suara kita ataupun wajah kita dan anggota badan kita yang lain maka ia masuk dalam cakupan khusyuk tersebut baik sedara fillah yang dikasih sekalian selamat bergabung pada kawan-kawan yang baru datang terima kasih kepada Kak Rahimah Masya Allah kakak saya daripada Pasaman dapat join bersama dengan kita pada malam ini ahlan wasahlan dan juga Kak Rubiah baru masuk silakan ada bertanya live diawalkankah ustaz? iya saya kan sudah bagitahu kepada tuan-puan kasih sekalian bahwasannya live saya awalkan iaitu kepada pukul 9.30 memandangkan kalau sampai pukul 11 sangat terlalu lambat dan ini saya saya pribadi kalau dah lepas pukul 11 tersebut susah nak tidur lagi tengok boleh gelantang boleh gelantang sampai pukul 1 2 kadang-kadang tak boleh tidur so saya awalkan baik tuan-puan kasih sekalian kakak kakak saya di kampung pun rukaya masya Allah dapat join bersama dengan kita sekali pada hari ini Kak Dalina juga selamat bergabung Kak Dalina ahlan wasahlan warah baik Alhamdulillah kita sempat membincangkan tentang apa baru tentang khusyuk khusyuk adalah sesuatu yang sangat penting dalam ibadah seorang yang beriman dan itu akan mempengaruhi sebenarnya kepada kualiti hidup dia itu lihat dalam surah Al-Mu'minun Allah SWT ketika menceritakan tentang kejayaan orang beriman bermula dengan apa dulu tuan-puan apa kata Allah Qad Aflaha Al-Mu'minun orang beriman itu sungguh dan pasti berjaya pasti sukses ya siapa dia itu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka ya maka kita membincangkan satu tema yang sangat penting yang sangat kita perlukan dalam kehidupan beribadah seorang mu'min orang mu'min dia nak cari kekhusyukan ini sedangkan orang munafir nanti dia tak kisah dia tak peduli khusyuk yang penting apa dia itu bahkan dia tak ada keinginan untuk melaksanakan salat baik sedara fillah yang dikasih sekalian kita kembali kepada perbincangan kita jadi di segi bahasa khusyuk ini maknanya adalah tunduk tenang dan merendah segala anggota badan yang ada pada kita termasuklah pandangan suara dan juga hati kita baik sedara fillah yang dikasih sekalian apabila kita melihat kepada makna khusyuk secara istilah kita ada secara bahasa dan ada secara istilah bahasa adalah asal kadang-kadang bahasa ini dia boleh digunakan kepada banyak perkara tetapi ketika kita masukkan pada istilah dia akan menjurus kepada makna tertentu terutama apabila kita gunakan untuk istilah agama dalam istilah agama akan ada makna-makna tertentu sebagaimana kadang-kadang ada istilah dalam ilmu-ilmu tertentu ilmu sains ada diungkapkan perkara yang digunakan oleh orang awam tetapi untuk orang sains dia ada maksud tertentu sedara fillah yang dikasih sekalian dia bikin juga khusyuk pada asalnya memang maknanya tunduk merendah dan tenang tetapi dari segi istilah apa maksud dia dia perempuan dikasih sekalian bermula dengan hati kelembutan hati ketundukannya kehalusannya ketenangannya ini boleh dikatakan perempuan dikasih sekalian hati yang bersih itu penulis mengambil makna khusyuk dengan apa kelembutan hati ketundukannya kehalusannya lembut halus tenang dan kehadirannya dia dia ada hati itu datang hati kata fikiran dan ini kita fokus dan konsentrasi kepada ketaatan yang sedang kita lakukan ya terdapat menghadirkan hati kita dalam masa yang sama hati kita ini lembut mudah tersentuh mudah di ya diberikan satu yang boleh membawanya menangis dia akan mudah menangis nah ini dia khusyuk jadi hati jadi bermula dengan hati dari segi istilah kalau orang pun lihat dia bermula dengan hati tetapi tadi dari segi bahasa dia sangat general daripada anggota badan pada muka pada suara dan pada ini tadi anggota badan yang lain tetapi kalau kita lihat ulama' akan lebih fokus ketika menjelaskan makna khusyuk secara bahasa adalah dia merbula dengan hati maka kerana dia bermula dengan hati tak akan dapat khusyuk orang yang hatinya berpenyakit maka pada perbincangan kita tadabur surah nahal tadi pagi kita dah bincang bahawasanya kebersihan dan kesucian hati sangat penting hati ada tiga kategori siapa ingat lagi satu hati sihat kedua pada itu hati sakit dan yang ketiga adalah hati yang mati jadi ada tiga hati yang sihat hati yang sihat inilah hati yang khusyuk salah satu tanda hati itu sihat adalah hati itu khusyuk hati itu merasa gembira ketika kita berada dalam ketaatan merasa ya begitu tenang apabila Al-Quran dibacakan apabila solat ditunaikan apabila zikir dilakukan dia dapat seronok solat umpama ikan hati yang bersih ini hati yang sihat ini ikan akan bergerak dengan pantas dan dan gembira apabila berada dalam air ketahuilah tuan puan hati yang bersih ini hati yang sihat ini dia gembira dan dia sangat aktif dalam ketaatan dia aktif aktif solatnya aktif mengajinya aktif zikirnya ini dia hati yang hati yang sihat tersebut jadi hati yang berpenyakit macam mana hati yang terbolak balik biasanya dia nak solat tapi malas dia nak berzikir tapi sekejap saja dia dah bosan dia nak menghaji tapi dua baris tiga baris dia dah give up dia tak boleh tak boleh tahan ketahuilah tuan puan ketika kita berada dalam keadaan itu hati kita sedang berpenyakit so apa yang kita kena buat yang diantara kita kena buat tuan puan paling pertama dan utama adalah taubat dulu minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala ya sebenarnya dosa-dosa lah yang menyebabkan hati kita ini berpenyakit hati kita sakit jadi oleh itu bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga buatlah salat sunat taubat kalau boleh dan minta Allah yang ampun ya Allah dosa-dosa aku yang silam ya Allah sama ada yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui yang aku sedari dan apa yang tidak aku sedari minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sedara filah dikasih sekalian jadi dia kalau hati mati macam mana hati mati adalah hati yang tak terkesan langsung tak tergerak langsung nak melakukan kebaikan dan dia lebih aktif bergerak pada kemaksiatan kepada perkara dosa memang nombor satu dia akan menjadi orang yang pertama dalam melakukan kejahatan ataupun maksiat wa'iyadzubillah mazaliyah maka hati ini hati yang mati bahkan dia menjadi inspirasi kepada keburukan dan kejahatan ini hati yang mati dan diantaranya tak terkesan lagi dengan nasihat tak terkesan lagi dengan kata-kata yang baik ya hujah-hujah yang jelas dan nyata tak terkesan baik so saudara filah yang dikasih sekalian kembali kita kepada khusyuk kita ketahui lah khusyuk datang daripada hati yang bersih selagi tak bersih hati kita selagi itulah kita tak akan dapat yang namanya khusyuk yang sebenarnya ya maka fokus kepada penyucian hati dan pengisian ya maka hati ini perlu nama dia takhliah itu kita buang kotoran-kotoran dia selanjutnya kita takhliah kita hiasi dia hiasi dengan apa hiasi dengan kesabaran hiasi dengan kesyukuran hiasi dengan ya keredoan ya dihiasi dengan keyakinan kita letak dalam diri kita takhliyakin dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada prinsipnya secara istilah khusyuk itu bermula dengan hati barulah nanti akan diikuti oleh anggota badan barulah akan diikuti oleh anggota badan maka tuan-puan dikasih sekalian ulama' mengatakan bahawasanya khusyuk ini ada khusyuk orang beriman ada khusyuk orang munafik ya apa beza di antara kedua ni jadi orang beriman ada khusyuk dia dan orang munafik pun ada khusyuk dia tuan-puan baik apa beza khusyuk orang beriman dengan khusyuk orang munafik khusyuk orang beriman tuan-puan kasih sekalian bermula dengan hati sebagaimana yang kita kata tadi tu bermula dengan hati ya kemudian barulah pada anggota badan ya hati yang khusyuk mengagungkan Allah memuliakan Allah gerun dan takut dengan kebesaran Allah merasa ya Allah ingat ketahui lah tuan-puan tuan-puan tak akan merasa kebesaran Allah keagungan Allah melainkan kalau dalam diri tuan-puan ada yang namakan dengan syukur syukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anugerah Allah subhanahu wa ta'ala melihat setiap hari kita tak berhenti daripada limpah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya ni'mat kurniaan Allah yang diberi kepada kita kita rasa terkilan kita rasa takut kalau sekiranya kita tak berterima kasih kepada Allah kita tidak bersyukur kepada Allah sebagaimana tuan-puan kasih sekalian apabila ada seorang yang baik sangat seorang yang dermawan dah jumpa je tuan-puan mesti dia bagi sesuatu kepada tuan-puan tak jumpa pun kadang-kadang dihantar sesuatu untuk tuan-puan ini untuk sifulan kita ingat tuan-puan bayangkan kalau orang itu hari-hari memberi kepada tuan-puan saya yakin tuan-puan akan rasa bahawasanya eh tak patutlah aku nak cakap kasar dengan dia tak patutlah aku nak membuatnya hatinya tersinggung ya kan jadi hari-hari tapi tuan-puan tuan-puan perlu ingat ada kaedah ataupun satu kata-kata orang Arab tuan-puan dia kata kasratul masas tumitul ihsas ya apa tu maknanya kasratul masas tumitul ihsas maksud dia terlalu sering disentuh maka hilang rasanya maksudnya secara zahir dia tuan-puan dikasih sekalian iaitu apabila sesuatu itu lembut eh kan tapi hari-hari tuan-puan sentuh maka rasa lembut dia tu hilang dah eh jadi nama dia kasratul masas tumitul ihsas eh kebaikan orang kadang-kadang seperti itu juga tuan-puan orang kalau dah hari-hari buat baik kat kita ya dan kita rasa kebaikan tu hari-hari satu hari kita akan lupa kebaikan kita akan hilang rasa kebaikan contoh paling dekat siapa tuan-puan orang tua kita ibu bapa kita ibu bapa kita dari kecil sampai lah sekarang kita kan tak berhenti-henti memberikan kebaikan pada kita mana ada ibu bapa yang ikhlas kan yang apa namanya itu yang tidak menolong anak dia hari-hari dia tolong nasihat pun hari-hari tak boleh dikira lagi dah nasihat tersebut tapi karena selalu dah kita menerima yang baik daripada ibu bapa kita dan kita tak terasa kebaikan tu lagi kadang-kadang kita lupa dah sedangkan ya mungkin ibu kepada kawan kita tuan-puan yang mana kita datang rumah dia sekali kan dia layan kita dengan baik kan ya dia bagi kita ini dan itu kan kita balik rumah tuan-puan kita akan kata baiknya ibu dia saya datang ke rumah dia dia layan dengan baik tuan-puan tuan-puan sangat apa namanya tu menghargai kebaikan ibu orang tersebut padahal dia satu hari baru layan tuan-puan dengan baik tuan-puan yang di rumah tu yang di rumah tu hari-hari buat baik dia masakkan kita dia basuhkan baju kita dia kemaskan pakaian kita mashaAllah rumah tempat tidur kita pun kadang-kadang dia tolong hari-hari tapi kerana dah hari-hari tersebut kita lupa kebaikan itu demikian juga dengan Allah ini yang sering berlaku yang mana Allah hari-hari mencurahkan rahmat mencurahkan ni'mat kebaikan kepada kita kerana ada hari-hari tuan-puan tanpa hari tanpa ni'mat Allah tanpa hari kita tanpa kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang boleh hidup tanpa kurniaan Allah tak ada kita semua namun tuan-puan dikasih sekalian kita sering lupa dan inilah yang membezakan anak yang soleh dan hamba Allah yang soleh anak yang soleh ingat kebaikan ibu bapanya dari kecil tersebut maka dia berdoa dia dia teringat ya Allah ampun dosa-dosa ibu bapa aku ya Allah dosa orang tua aku ya Allah yang telah mendidik aku semenjak kecil dia teringat yang silam kebaikan yang silam itu untuk dia bawa untuk rasa berterima kasih ya dan hamba Allah yang bersyukur seperti itu juga teman-puan dia teringat yang silam kebaikan kebaikan Allah yang silam dan dibawa untuk merasakan ya Allah tak henti-henti engkau melakukan kebaikan kepadaku maka dia bersyukur kepada Allah subhanallah dia merasa kebesaran Allah tersebut masa hari-hari dia dapat ni'mat Allah subhanallah ya Allah sebagai anak yang soleh merasa hari-hari ibu bapa dia mendoakan dia memberikan kebaikan kepada dia kalaupun tidak dengan bantuan secara langsung tetapi dengan bantuan spiritual itu doa-doanya saya mak saya memang tak jumpa hari-hagi boleh dikatakan saya paling jarang jumpa dengan mak antara adik-beradik kerana hidup saya hidup di luar banyak tapi Allah saya merasa bahawasanya saya ada sekarang doa berkah daripada doa maka kakak saya ada di kampung tolong sampai ucapan jutaan terima kasih kepada mak saya saya mohon maaf sangat tak dapat berbakti dengan sepenuhnya kerana selalu jauh daripada mak tuan-tuan perempuan terima kasih sekali maka ketahuilah ketundukan kekusukan dan kerendah hatian dan merasakan keagunan kemuliaan Allah itu takkan kita rasa selagi dalam hati kita tak ada syukur selagi dalam hati kita tak nampak kebesaran kurniaan Allah kepada kita selagi tak ada itu agak selagi itu kita akan susah untuk khusyuk tapi kalau hari-hari tuan-puan terasa ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri tuan-puan kalaupun tak ada pada diri tuan-puan mungkin tuan-puan nampak pada anak-anak pada pasangan tuan-puan pada jiran tetangga pada kawan-kawan maka tuan-puan rasa ya Allah limpah kurnia Allah yang tak henti-hentinya maka pada masa salat tuan-puan kita bawa perasaan tadi tu perasaan limpah kurnia itu kita sedang berhadapan dengan itu yang maha pemurah yang maha penyayang yang maha dalam segala-galanya Allah takkanlah aku akan ya leka lalai dalam berhadapan dengannya takkanlah saya main-main dalam salat saya saya datang menghadap padanya dengan penuh kerendahan hati Allah kita merendah tapi tuan-puan dikasih sekalian apabila dalam diri kita yang nampak hanyalah kebesaran makhluk kehebatan orang ini kehebatan sifulan ini ini yang nampak bagi tuan-puan dikasih sekalian ataupun kehebatan benda ini kehebatan benda itu itu yang penuh dalam hati tuan-puan maka ketahuilah tuan-puan takkan dapat khusyuk tersebut kau lama kata tuan-puan khusyuk takkan dapat daripada hati yang cinta dunia dunia dalam takkan dapat baik oleh itu tuan-puan kasih sekalian bermula khusyuk daripada hati yang bersih dan diantara isi yang ada dalam hati itu adalah iaitu syukur dan dengan merasakan keagungan kemuliaan dan rasa gurun dan takut kalau sekiranya aku tak balas kebaikan aku lalai kepadanya so sedara maka khusyuk orang beriman khusyuk dengan hati yang seperti itu maka dia beribadah beribadah dengan ibadah yang penuh dengan perasaan kebesaran Allah keagungan Allah dan khusyuk orang munafik macam mana khusyuk yang munafik khusyuk yang nampak pada anggota badan dia saja yang mana badan yang nampak lembek mampak tertunduk lemah sembahyang macam Masya Allah macam nak ada yatuh maka hatinya penuh dengan kepura-puraan hatinya penuh dengan kelalaian sesuatu yang dibuat-buat tidak ikhlas maka kita dah bincang pada pertemuan lepas buku yang bertajuk Dabi Bun Namal siapa tahu makna Dabi Bun Namal mudah-mudahan tuan-puan dapat ikuti perkongsian saya yang lepas Dabi Bun Namal makna adalah gerak langkah semut iaitu riak tersebut umpama gerak langkah semut yang bergerak dengan perlahan tanpa kita sedari demikian juga riak dan lawannya adalah ikhlas kalau ikhlas dia tak ada maka orang munafik tak ada ikhlas maka orang munafik biasanya kebanyakan riak semua yang dibuat adalah pura 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 maka Rasulullah SAW pernah huzaifah huzaifah ni sahabat Nabi yang dianggap istimewa oleh Rasulullah SAW dan dia sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW berkaitan dengan orang-orang munafik dia tahu Rasulullah pernah bagi tahu kepada huzaifah ni sifulani munafik dan huzaifah ni diantara orang yang boleh membaca kemunafikan orang tu maka Umar bin Khattab suka jumpa huzaifah ni untuk apa untuk cek hati so huzaifah ni macam doktor hati pada zaman sahabat maka Umar bertanya kepada kiri wahai huzaifah aku ni ada penyakit munafik tak ni dia takut maka huzaifah kata awak ok Umar maka legalah hati huzaifah pernah berkata hati-hati kamu dengan khusyuk cara orang munafik maka ada yang bertanya kepadanya bagaimana khusyuk orang munafik itu wahai huzaifah kau lihat jasad dia tubuh badannya nampak khusyuk nampak tunduk nampak merendah tetapi hatinya sombong hatinya angku hatinya tak ada langsung yang nama dia kehusyukan dan Umar bin Khattab tuan-puan dikasih sekalian pernah bagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini juga yang diriwayatkan bahawasanya ada seorang lelaki salat dekat dengan Umar tak ta'a rakabatahu fissalah dia salat tuan-puan dia salat dalam keadaan leher ni jatuh macam orang yang khusyuk merendah diri tak ta'a rakabatahu dia menjatuhkan kepalanya iaitu leher dia tersebut maka Umar bin Khattab panggil dia ya sahib rakabat wahai yang punya leher tertunduk tersebut kepala terjatuh tersebut irfa' rakabatah angkat leher awak tu angkat kepala awak tu dia kata laysal khusyuk fil-riqab khusyuk itu bukan pada kepala yang direndahkan innama khusyuk fil-qulub kata Umar khusyuk itu di hati jadi dalam salat tuan-puan dikasih sekalian tak semestinya kita duduk macam nak jatuh tu bukan salat tetap kita dengan salat yang tegak tapi hati kita yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi bonda Aisyah juga meriwayatkan bahawasanya beliau melihat beberapa orang pemuda yamsuna waitamawatuna fi masyiatihim mereka lalu di hadapan bonda Aisyah dalam keadaan seolah-olah mereka nak mati nanti kata lalu berjalan dalam keadaan lemah long life macam nak jatuh kan yatamawatuna faqahlatli ashabiha maka bonda Aisyah berkata kepada kawan-kawannya man ha'ulai siapa mereka itu qalu mereka berkata nusakun itu adalah beban itu ahli-ahli ibadat orang yang kuat beribadat kita maka bonda Aisyah berkata kana Umar bunul khattah iza masya asra'ah dia kata tuan-puan kecilan bonda Aisyah kata bukan itu yang namanya ahli ibadah bukan itu yang dinamakan mu'min yang sebenarnya mu'min yang khusyuk itu bukan itu tetapi mu'min yang khusyuk itu seperti Umar bin Khattab bagaimana Umar bin Khattab iza masya asra'ah kalau berjalan berjalan dengan tegap dan pantas dia nampak gagah kalau dia berkata sesuatu dia berkata dengan jelas dan terang sehingga orang dengar faham apa yang dia cakap kadang-kadang kan nak menunjuk bahawasannya dia ini orang yang kuat ibadah cakap lemah-lembut macam tak dengar langsung jangan seperti itu bukan seperti itu yang menunjukkan khusyuk jadi orang yang khusyuk seperti Umar bin Khattab ini kalau dia pukul memang terduduk orang jadi dia dia pukul memang akan rasa sakit dan kalau dia bagi makan mesti bagi orang sampai kenyang inilah yang namakan ahli ibadah yang sebenarnya yang mana jalannya tetap tegap kata-katanya tetap jelas dan terang dan kalau bertindak memukul sesuatu memang terasa dan memberi makan sampai orang kenyang kita tanda orang yang kuat ibadah kita asyik nak jatuh je nak tewas saja ini tidak so saudara filah dikasih sekalian Masya Allah 10-20 je dah apa khabar semua saya baru beberapa Masya Allah ini ada kawan saya Afriyadi ini kawan saya masa sekolah menengah ok apa khabar semoga sehat walafiat Alhamdulillah janguk-janguk selalu balik kuretaji selalu balik kampung hampir paling kurang 3-4 kali setahun dan sekarang ini karena PKP sebenarnya hari raya saya balik kampung sebenarnya tapi flight terpaksa cancel tak ada flight dah ok Kak Rahimah iaitu isikan hati dengan kesyukuran Alhamdulillah di atas segala nimat betul khusyuk orang menafi adalah nampak khusyuk pada anggota badan ya terima kasih Kak Rahimah dan juga Kak Mariani Serbini Allah Akbar Zainiah take for granted yes ya betul Kak Mariani ya ustaz kalau ini ada soalan ustaz kalau orang yang suka complain atas apa kebaikan orang buat itu hati sakit ke ya itu hati yang berpenyakit yang tak dapat menghargai kebaikan orang ketahuilah tuan puan siapa yang tak berterima kasih kepada makhluk kepada manusia niscaya dia tidak berterima kasih juga kepada Allah ya maka tanda kita berterima kasih kepada Allah pada itu kita berterima kasih kepada makhluk kita menghargai usaha-usaha kebaikan-kebaikan orang yang ada di sekeliling kita jangan kita lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka terima kasih kepada yang menyoal tak tahu siapa yang menyoal ni ya baik Alhamdulillah Jazakumullah Khairan Kethiran eh kita akan sambung sikit lagi tuan puan eh iaitu Kak Syedah alias eh baik ya baik kita sambung insyaAllah kepada perbincangan selanjutnya tuan puan masih bersama dengan saya kita ada dalam beberapa minit lagi kalau tuan puan ada soalan boleh tuan puan kemukakan baik tuan puan beri kasih sekalian berdasarkan apa yang diungkapkan dalam buku ini tuan puan bahawasanya khusyuk ini dianggap oleh Rasulullah dan sahabat sebagai satu bidang ilmu tuan puan yang perlu kita pelajari dan perlu kita usahakan ya sehingga dalam buku ini diungkapkan bahawa al-khusyuk al-khusyuk lillahi fil salat ilmun nafi'un wa'amalun salih khusyuk kepada Allah dalam salat kita merupakan ilmu yang bermanfaat dan amal salih ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. sebenarnya direwetkan oleh Abu Darda dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Al-Tirmizi bahawasanya Abu Darda berkata kuna ma'an Rasulullah s.a.w. kami pernah bersama dengan Rasulullah s.a.w. fasakhassar dibasari ila samat tiba-tiba Rasulullah memandang ke langit kemudian dia berkata ini adalah waktu yang mana ilmu diangkat daripada manusia akan ada satu masa yang mana ilmu akan diangkat daripada manusia sehingga mereka tak mampu nak buat apa-apa nak mempertahankan itu ya maka salah seorang sahabat yang bernama Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata kaifah yukhtalasu minna bagaimana ilmu itu diangkat daripada kami ya wakat karaknal Quran kami baca Quran fa wallahi lanak ra'annahu wala nukri'annahu nisa'ana wa abna'ana kami akan ajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kami dan isteri-ister kami jadi walaupun dengan keadaan itu ilmu itu diangkat macam mana itu itu lebih kurang tuan puan saya kasih sekalian soalan daripada sahabat ini maka berkatalah Abu Dada' pada waktu itu takilat takilat ka umuka ya ziyad maka Rasulullah SAW berkata takilat ka umuka ya ziyad teruknya engkau ziyad aku ini dah anggap engkau ini orang yang faham dengan hukum hakam di kalangan orang madinah macam mana awak boleh cakap macam itu lebih kurang maka berkatalah lagi Rasulullah dengan membandingkan keadaan sahabat-sahabat Nabi dengan orang-orang Yahudi mengatakan Taurat dan Injil ini ada pada orang Yahudi dan orang Nasrani kenapa Taurat dan Injil itu tidak memberi kesan apa-apa kepada mereka tak memberi manfaat apa-apa kepada mereka jadi teman-teman kasih sekalian ada Al-Quran pada kita dan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran tidak semestinya akan menghantar kita kepada khusyuk ini maknanya khusyuk ini satu bidang yang perlu kita kuasai ini lebih kurang maka disambung riwat tersebut mengatakan jubair jubair berkata aku pun pergi jumpa ubadah bin samir kau pernah tak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Dardak apa yang disampaikan oleh Abu Dardak aku pun menyampaikan kepada ubadah bin samir apa yang aku dengar dari Abu Dardak tentang diangkatnya ilmu tadi lalu aku jawab ubadah bin samir tuan puan kala sadaqa Abu Dardak yang disampaikan oleh Abu Dardak itu betul benar kalau awak nak saya akan bagitahu kepada awak ilmu yang pertama diangkat daripada manusia apakah dia itu Al-Khusuk katalah khusuk jadi khusuk ini satu ilmu satu bidang ilmu yang perlu kita kuasai dan perlu kita dalami ya ditambahkan rewak tersebut seolah-olah hampir sama dengan rewak disebutkan oleh Huzaifah tadi yushiku antadukula masjid jami' hampir 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 sahaja nanti kamu masuk ke dalam masjid jami' falatara fi rajulan khasian waktu itu kau tak temukan orang yang khusuk pada waktu itu disebabkan apa diangkatnya khusuk tersebut so oleh itu tuan puan dikasih sekalian khusuk adalah satu ilmu yang perlu kita dalami tapi kita ketahui sekarang kawan-kawan bahawasanya khusuk ini hanya bahagian daripada entah apalah kalau tuan puan lihat sekarang ni khusuk tak ada satu perbincangan khusus tak ada ilmu khusus dia nak masuk dalam ilmu fiqah ilmu fiqah cerita lain cerita tentang hukum akam syarat wajib fardu kifah ini kan sunat dan khusuk ini sendiri tak ada satu perbincangan khusus padahal sahabat-sahabat nabi menganggap pada waktu itu khusuk ini sebagai satu bidang ilmu sebagaimana diriwayatkan oleh syadat bin awus bahawa Rasulullah pun pernah berkata hampir sama yang diungkapkan oleh ubadah bin samid tadi tu awaluma yurfa'u minan nasil khusuk perkara pertama yang diangkat daripada manusia adalah rasa khusuk ini jadi ia diangkat daripada manusia maka Rasulullah SAW pun sering berdoa dengan satu doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat wa min kalbin la yakshak daripada hati yang tak khusuk wa min nafsin la tashba daripada nafsu yang tak pernah puas wa min da'watin la yustajah bulaha dan daripada doa yang tak diijabah oleh Allah SWT Rasulullah minta perlindungan sebab perkara itu akan mempengaruhi dirinya dia bermula daripada ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat nanti kesannya adalah hati yang khusuk jadi daripada doa ini nanti ulama ambil ambil ini ambil pelajaran bahawasanya hati yang khusuk bersumber daripada ilmu yang bermanfaat jadi ilmu yang bermanfaat tersebut dia akan masuk ke hati hati yang merasakan kebesaran Allah SWT tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian sekarang sudah 10.31 saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita tuan-puan dikasih sekalian sebagai penutuplah saya rasa tentang ilmu satu satu ilmu khusuk ini satu ilmu tuan-puan Imam Al-Hassan Al-Basri pernah berkata ilmu ada dua pertama adalah ilmu lisan yang kedua adalah ilmu hati ilmu hati inilah ilmu khusuk tadi tu ilmu yang bermanfaat yang akan menyebabkan hati kita khusuk hati kita ingat Allah SWT hati kita membesarkan Allah SWT ini ilmu khusuk itu adalah ilmu hati tu dan ada ilmu lisan ilmu lisan ini akan dijadikan hujah oleh Allah kepada anak cucu Adam hati kata apa yang dah disampaikan tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan apa engkau buat dengan ilmu yang sudah engkau dengar apa yang sudah engkau ketahui baik tuan-tuan perempuan saya tak dapat menyambung dan insyaAllah nanti saya akan khususkan perbincangan sesi-sesi bicara buku selanjutnya pada membincangkan tentang khusuk yang ada dalam buku ni tuan-perempuan saya nampak dia penting dan mustahak jadi mana buku yang penting mustahak saya akan apa nama dia akan saya bincangkan bersiri seperti mana hari tu kita bincangkan tentang kitab yang berbincangkan tentang riak dan ikhlas maka kita ada buat dua kali kan dan khusuk ini saya nampak tuan-perempuan yang kasih sekalian kalau tuan-perempuan berminat saya akan bincangkan pada beberapa pertemuan kita mudah-mudahan ini akan menjadi satu pencerahan bagi tuan-perempuan yang kasih sekalian dan paling utama adalah untuk diri saya sendiri secara pribadi maka insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang iaitu pada membincangkan kitab Al-Khusu' Ufis Salah ini juga so stay tune dengan saya tetap bersama dengan saya pada pertemuan akan datang iaitu kalau tak ada halangan tuan-perempuan pada hari Rabu malam Kamis kita akan menyambung perkongsian kita tentang khusuk ini adakah tuan-perempuan berminat atau tuan-perempuan dah tidur semua ini tolong jawab sikit maka saya ini kawan Ewin Van Sof Waalaikumsalam Al-Minankabawi mana orang kampung saya orang Minankabau Alhamdulillah terima kasih kepada semua Adatin Jamalia good night dan juga Kak Nuraini baik insyaAllah Kak Delina minat untuk kita sambung insyaAllah khusuk adalah ilmu yang perlu kita dalami lisan hati harap ustaz perjelas lagi itu apa apa tadi tu Kak Nurain khusuk adalah ilmu yang perlu kita dalami jadi ya ilmu ada dua kategori kata Imam Hassan Al-Basri iaitu ilmu lisan dan ilmu hati ilmu lisan itulah ilmu yang kita sampaikan kita yang banyak bercakap tentang dia kita berkongsi ilmu hati sebenarnya ilmu yang akan memperbaiki diri kita ingat ilmu lisan memperbaiki orang lain ilmu hati memperbaiki diri kita sendiri sehingga apabila ilmu lisan ini kita sampaikan maknanya kita dah melepaskan tanggungjawab sedangkan ilmu hati apa yang kita buat so what you do with your knowledge with your ilmu so oleh itu insyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut Kak Syakira jumpa lagi Rabu akan datang sama-sama Kak Asma sama-sama minat Kak Mariani Sarbini insyaAllah baik tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian ok ustaz baru tahu khusyuk pun ada ilmu ya itulah tu khusyuk pun ada ilmu ya betul jadi makanya kita kena kuasai ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya ya kuliah malam mula 9.30 sekarang saya awalkan agar kita dapat selesai awal tuan-puan boleh tidur dengan nyanyak dan dapatlah tuan-puan bangun malam nanti baik insyaAllah sampai jumpa lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati kita semua dan memanjangkan ilmu kita sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan akan datang insyaAllah jangan lupa tuan-puan negatif sekalian hari Rabu akan ada nanti pagi saya akan ada Tadabur Surah Nahal pukul 8.30 sampai 9.30 siapa yang tak ada dalam grup Tadabur bersama saya tuan-puan boleh minta masuk nanti insyaAllah kita akan approve dan tuan-puan dapat mendengar kuliah Tadabur kita dan tuan-puan dikasih sekalian juga kalau sekiranya tuan-puan ada masa nanti datanglah itu pada program malam kita tak boleh siang tak boleh pagi tuan-puan ikutlah malam baik sama-sama kepada semua jazakumullah khairin khathiran amin amin yang baik dan benar daripada Allah subhanahu wa ta'ala salah silap daripada diri saya sendiri kepada Allah semuanya ampunannya pada kita semua saya mohonkan maafannya aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalikum wa li sayri al-muslimin wa al-muslimat wa astaghfiru inna huwal ghafur wa rahim assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh siri al-muslimat Terima kasih telah menonton